Oke guys, ketemu lagi sama Vilosof Gitar Bengkel Service Gitar di Depok, Jawa Barat Konten kali ini kita mau komparasi lagi Di konten-konten belakangan Gue komparasi beberapa brand dan tipe gitar Langsung banyak masuk Request-requestan Salah satunya adalah request tentang komparasi Sekarang chord-nya dong bang, di-compare sama odler Odler-nya dong bang, di-compare Oh iya ya, kita juga baru sempat, baru keingetan Untung kalian banyak yang request nih Langsung aja, mumpung kita ada kesempatan konten Di sebelah kanan gue ada gitar odler Serinya Fenza Series, akustik Mungkin yang udah follow filosofi gitar Bahkan atau mungkin udah ada yang jadi customer filosofi gitar Tau tentunya tentang gitar odler Di sebelah kiri gue ada chord AD810OP Compare-nya kali ini kalau gue bilang Se-level ya, lagi-lagi sekelas Sama-sama di budget 1 jutaan Sama-sama olaminate Sama-sama modelnya dread now Sama-sama akustik only Jadi sekaligus aja gue bikin rekomendasi Untuk gitar budget 1 jutaan Biar kalian gak galau atau gak bimbang ketika mau milih Mana sih bang yang lebih baik Seperti biasa Kita akan review versi filosofi gitar Biar nantinya bisa jadi solusi mungkin Atau pertimbangan Ah, kayaknya gue cenderung ke brand A aja deh Ah, gue cenderung ke brand B Mulai dari Yang udah banyak kalian kenal aja ya Tadi 810OP Ini udah sering banget kita review Udah sering banget kita dapet kerjaan jastif Yang ikutin filosofi gitar pasti tau Di budget 1,2an memang Tidak dipungkiri brand ini Laris manis Pesaing utamanya F310 atau F400 Yang sama-sama kita udah review Sampai situ dulu pengenalannya Sebelum kita lanjut ke komparasinya Ke brand di sebelah kanan gue Pendatang baru Odler Serinya Vega Series Akustik Only Harganya sama Sama-sama di budget 1 jutaan Yang bikin agak di luar dugaan adalah Ternyata si Odler ini bisa Menyaingi si Kort Karena ada beberapa brand yang baru muncul Naik down lah istilahnya Odler adalah salah satu yang banyak dicari Di filosofi gitar guys Di Toppat maupun yang datang langsung ke sini Sekarang Trendnya tuh kayaknya orang-orang 1 jutaan Udah bosan juga kali ya Pake gitar-gitar yang mainstream kayak F310 lagi Kortati 810 lagi Ketemunya F310 lagi AD810 lagi Odler Masuk Bersaing Dan punya kualitas yang menurut gue Bisa diadu Dengan range harga yang sama Dengan spek yang sama Dia bisa menjadi ancaman ya Dalam tanda putih buat brand-brand besar Karena termasuk Balik lagi yang banyak di request Untuk di review Dan Tentunya banyak Yang cari untuk Ya akhirnya bungkus Entah yang datang langsung ke filosofi gitar Atau yang Via online di Tokopedia Langsung kita bahas Komparasinya Ke acara inti Kita udah kenalin sedikit tentang Dua brandnya Kita udah juga udah sama-sama review Si Vega Series Sama Adela Span 10 Sebelum ke Check Sound Kita mau nyampein spek singkat Biar kalian dapat perbandingan Jadi sama-sama olaminet guys Sama-sama setru stop Sama-sama side and backnya meranti Sama-sama naik pake mahoni Yang paling membedakan adalah Tentunya tampilan si Vega Series ini Punya finishing glossy Poin pertama perbedaannya Poin kedua Dia sudah pake nubon guys Si Vega Series ini Atau si Audler ini Kalau yang kort Dia masih ABS Yang ketiga Adalah Dia pake Binding Kalau yang ini Check doang Mungkin perbedaan paling besar itu Selebihnya Tuning mesinnya masih sama Jumlah crack masih sama Sama-sama ada dot inlay Ini mungkin yang jadi pertimbangan Hal kecil yang tapi Cukup crucial Dia pinstripenya cuma satu Guys yang kort ini Tapi yang si Audler ini Pinstripenya udah dua Ini hal kecil tapi kadang-kadang Bikin kita repot Karena kadang gue suka ada customer Minta pasangin pinstripen Karena dari tokonya belum ada pinstripen Itu salah satu Perbedaan-perbedaan Di antara kedua brand Nah itu tadi perbedaan singkat Sebelum kita bahas lebih dalam Supaya kalian makin penasaran Keluar dari Spek Dan sebelum kita masuk ke sound Kalau Audler Dia dibajet Kita bicaranya dibajet satu jutaan ya Keunggulannya adalah Dia variatif Variatif gimana maksudnya Pilihan warnanya tuh lengkap Mulai dari hitam Warna natural kayu Seperti ini Ada warna natural mahoni Ada sunburst Sunburstnya pun ada dua macam Artinya secara pilihan Dia punya varian Warna yang lebih komplit Itu satu keunggulan dari Audler Kedua Ini kan sama-sama akustik nih Kalau lu mau naik yang ke elektriknya Si AD810 ini Dia harganya itu Udah menyentuh di 2 juta Dan pre-ampnya itu pake Pre-amp bawaan chord Yang menurut gua Karakternya terlalu treble Atau terlalu cempreng Beda dengan si Audler Kalau lu bang Gua kayaknya pilihnya yang 1,6an deh Karena Harga elektriknya itu Yang akustik elektrik Cuma nambah 300 ribu guys Jadi dari 1,2 ke 1,5an Ini salah satu keunggulannya lagi Kalau mau mas Kalau mau pilih Audler Dari segi kelengkapan apa bang Kalau lu pilih yang akustik only ini Si chord itu Kelengkapannya cuma dapet kunci L Dan Pin sama saddle deh Kalau gak salah Untuk cadangan Tapi kalau si Audler dapet tas Tasnya itu yang versi terbaru Gua udah cek Kualitasnya bagus Lumayan kali Harganya bisa ditapsir 150 ribuan kali nilai tasnya Karena kan itu jadi salah satu pertimbangan juga ya Lu beli gitar Tapi gak dapet tas Walaupun sebenernya kita bisa beli tas Tapi itu salah satu keunggulan lagi dari Audler Jadi kita singkat aja Kalau Audler itu Keunggulannya adalah Harga Sama Tapi untuk naik ke elektrik Audler lebih Relatif Lebih sedikit Tambahnya ketimbang Dia yang nambahnya 800 ribuan baru dapet elektrik Dia nambah 300 ribu udah dapet elektrik Dan sudah fishman Varian warna Lebih lengkap Ketiga Kelengkapan yang dia udah dapet tas Dengan harga yang sama ya Sama-sama 1,2 dia dapet tas yang oke Kalau dia belum dapet tas Dari segi finishing Kita bicara finishing sekarang Nah kalau si Audler ini kan Finishingnya closing Kalau yang Cord AD 810 Itu kan finishingnya matte atau dope Masing-masing sebenernya punya keunggulan Katanya Kalau open pour atau dope Suaranya lebih keluar Oke Secara fakta oke Tapi kekurangannya adalah Kalau lu punya gitar finishing dope Gampang dekil guys Berminyak Dan susah untuk Ngebersihinnya Ini salah satu kekurangan Gitar-gitar dope Merak apapun Nah si Audler ini Dia punya finishing glossy semua Jadi kalau kalian Mau kawat Mau membersihin Gampang tinggal lap aja Pakai pembersih apapun Bahkan gue aja sering pakai pembersih Buat motor tuh Heat wax itu buat membersihin Kalau biar bikin gue incelong Karena dia glossy Jadi si lapisan glossynya ini Nggak Nggak akan menembus ke lapisan kulit Jadi mau pakai Lopat apapun Aman Mimpinnya Secara perawatan Finishing glossy Lebih baik Kayak gitu Terus Ada lagi nih Yang paling penting Sama seperti Eh wih Oh jaru guys Sama seperti Kakak kandungnya Segovia Si Audler ini punya garansi Itu penting banget Menurut gue Korp Ini tidak bergaransi Itu salah satu poin penting lagi Terus Apalagi ya Kayaknya dari tadi Kita ngomongin Audler doang Tapi kalau kelebihannya Korp apa bang Nggak jelas nih Kalau lu cuma ngomongin Audler dong Oke Kalau Korp Sudah terbukti handal ya Karena terbukti Pulian tahun itu Kita tidak pungkiri Secara durabiti Sudah teruji Terus Dia mungkin Secara distribusi barang Karena emang Sudah brand lama Kalian bisa menemukan Di toko-toko Hampir seluruh Indonesia Mungkin Tahun bulannya itu Soal suara gimana Sebelum kita ke kesimpulan Ini acara inti guys Kita cek sound keduanya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Nah itu dia Tadi kita udah bahas Di depan Tentang produknya Tentang speknya Tadi gue udah sampein juga Masing-masing Keunggulan produk Dari setiap brand Udah cek sound juga Tipis-tipis Langsung ke intinya Kesimpulan Jadi Kali ini Kita Konten versus Konten komparasinya Antara Odler Vegas Aries Dan Kort AD810 F310 Atau F400 Mungkin ini jadi Pesaing utamanya di pesaing utamanya dia Terus secara kelengkapan dia punya tas Dapet tas Dapet tas Kalau dia gak dapet tas Tasnya juga oke Terus dari range harga Kalau mau naik ke yang elektrik Dia cuma nambah 300 ribu Kalau yang ini lumayan nambahnya 800 ribu Karena yang akustik elektrik udah 2 juta Itu pun preampnya masih bawaan kort Kalau yang ini preampnya udah fishman Terus satu lagi hal penting Dia udah garansi Kalau yang ini tanpa garansi Jadi kalau kalian merasa Itu kan brand baru Terus Gimana nih bang Durabilitynya Ya gak usah takut Karena dia garansi Jadi sama ada detail kecil Yang menurut gue Kayak pinstrap Kayak gitu Yang gak keliatan Tapi itu Krusial Kalau dia pinstrapnya udah 2 nih guys Kalau yang ini pinstrapnya masih 1 Itu kadang-kadang Hal yang menjadi pertimbang Gue juga bingung kayak gitu Ternyata Orang beli itu kayak gitu Diperhatiin ya Makanya kita sampein juga Soal pinstrap itu penting juga Terus secara sound nih bang Gimana menurut lu Untuk budget 1 juta Ini balik lagi Bukan masalah Siapa lebih baik ya Menurut gue Dua-duanya oke Tapi karakternya beda Nah ini Kalau yang kort gimana bang Kalau yang kort kita udah Rahasia umum lah ya Bright Garing Gurih Jadi kalian yang suka Karakter-karakter garing Atau gurih Atau bright Kort ini Cocok Nah kalau yang Si Vega series ini gimana Dia sama-sama Outputnya sama-sama oke Tapi kalau karakternya Dia lebih kalem Ketimbang yang ini Kalau kalian mau Dekat-dekat suara dia itu Kayak apa sih Ya karakter-karakter Yamaha lah Kurang lebih Sama-sama oke Dia lebih soft Jadi kalau Gue gak suka bang Kalau kort terlalu cempreng Ya udah lu pilih odler Oh gue sukanya yang cempreng Ya itu hak dulu Tapi kalau ditanya Kalau versi filosofi gitar Lu nyari yang soft Lu nyari yang Suaranya warm gitu ya Gak terlalu cempreng Gak terlalu bright Lu pilih odler Tapi kalau lu suka yang cempreng Ya lu pilih Atau bright Ya lu pilih kort Kayak gitu Terus apa lagi ya Sama ini lagi Yang gak kalah penting Selain warna Dia itu punya varian tipe Yang ada cutaway Terus ada yang Falk Ada yang grand auditorium Ada yang grand auditorium Cutaway Karena kalau nyebrang ke sini Kalau lu mau pilih yang harga-harga Itu kayaknya udah naik Ke 2 jutaan ke atas Jadi varian di 1 jutaan Dia cuma ada dread now Ada gak sih bang Ada 810 Yang cutaway juga Ya lu udah naik seri Itu kalau gak salah Ada 880 CE Sudah 2 juta lapan ratusan Kalau yang ini Dengan harga yang sama Ada dread now cutaway Dia serinya gamal Kalau gak salah Ada yang grand auditorium Itu yang serius Jadi overall gimana Seperti biasa Kalau kita ngonten kan Kita reviewnya Netral Dan semua pasti kita bahas Dia kekurangannya apa kita bahas Dia kekurangannya apa kita bahas Tapi ujung-ujungnya kan Kalian selalu japri gue kan pasti Bang Itu saya udah nonton Tapi nih bang Kalau abang sendiri nih pilih yang mana Gue tipikal orang yang Gak suka barang pasaran guys Jadi kalau speknya sama Kualitasnya sama Harganya sama Gue lebih pilih Brand baru Brand apapun itu deh Jadi dalam hal ini ya Gue lebih pilih odler Karena kualitasnya sama Harganya sama Variannya lebih lengkap Varian model Varian warna lebih lengkap Bergaransi Ya Tampil beda Ya kan kalau gue tipikal Orang yang suka tampil beda Ya gue pilih brand odler Tapi itu kalau kalian tanya Secara personal Pribadi Kayak gitu aja Tapi kalau ada orang Yang udah nonton Komparasi dari siapapun Itu konten kreatornya Tapi ada Ada yang tipikalnya Daiha Dia udah sama brand apapun Ya gue mau udah Kayak orang-orang zaman dulu lah Kayak customer gue nih Kalau ke filosofi gitar Mas ada gitar Yamaha Itu tipikal-tipikal orang tua Yang nyariin gitar buat anaknya Itu pasti Mas ada Yamaha Nah kayak gitu Nah kalian nih Kalau subscriber gue Yang range umurnya Di 20 atau 30 Kan Lebih melek sosmed Sekarang itu Banyak brand-brand baru Yang Secara kualitas Bahkan bisa menyaingi Melebihi Brand-brand besar Seperti Kort Atau Yamaha Itu banyak brand-brand besar Yang secara spek Bahkan lebih unggul Dengan harga yang sama Bedanya cuma Dia pendatang baru Kayak gitu Gue rasa cukup Konten kali ini Ada bocoran Kalau Odler bakalan Ngeluarin seri baru Entah kita bikin Review-nya Atau enggak Kita belum tahu Tapi yang kalau kita di Instagram Pasti selalu update Kita di Instagram Ada request tertentu Bang Odler Compare dong Sama ini lagi Bang Si Kort Dibandingin dong Sama ini lagi Atau apapun itu Mereknya Silahkan Tinggalkan jejak aja Di kolom komentar Jangan lupa like Share dan subscribe Semoga bermanfaat Sampai ketemu Bye Bye